Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas Pak Prabowo Sipianto Berdasarkan beberapa lembaga survei teman-teman Dan elektabilitas Pak Prabowo mengalami penurunan Bukan malah menguat tetapi ini mengalami penurunan Banyak yang memberikan catatan kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo menjadi menhan Menhan yang selama ini Pak Prabowo tidak bersentuhan dengan grassroots Dengan rakyat, dengan masyarakat Karena dia mengurusi pertahanan keamanan negara Nah beda teman-teman kalau menjadi gubernur DKI misalkan Berkunjung ke daerah-daerah, berkunjung ke tempat ibadah Seperti bulan Ramadan kemarin Ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan rakyat Dan ini menarik perhatian publik Sementara Pak Prabowo ini kita lihat selama beliau menjadi menhan Ini saya melihat tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan rakyat Karena memang bukan bidang Pak Prabowo Sipianto Kalau misalkan menteri sosial ini akan banyak bersentuhan dengan rakyat Karena menteri itu akan memberikan banyak bantuan-bantuan kepada masyarakat, kepada rakyat Beda lagi kalau kepala daerah ini juga sering melakukan kunjungan Dan langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan rakyat Itulah yang membuat elektabilitas menjadi naik Nah sehingga menurut pandangan dari beberapa lembaga survei Inilah salah satu hal yang menyebabkan elektabilitas Pak Prabowo mengalami penurunan Lalu apakah ada selain itu yang menyebabkan elektabilitas Pak Prabowo mengalami penurunan? Ternyata ada teman-teman Nah untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait Pak Prabowo Sipianto Kita baca dari kumparan news teman-teman Elektabilitas Pak Prabowo turun dinilai karena Publik jenuh gabung koalisi Jokowi Publik katanya jenuh teman-teman Jenuh itu bosen atau waleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Sipianto menjadi salah satu kandidat kuat Capres di 2024 Bahkan kerap memuncaki jumlah survei Namun menurut sejumlah survei terbaru Tren elektabilitas Pak Prabowo jenderung turun dalam beberapa waktu terakhir Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan Elektabilitas Prabowo melemah Salah satunya masyarakat jenuh Karena Prabowo sudah tiga kali gagal dalam ajang pilpres Ada titik jenuh dari publik Prabowo sudah tiga kali maju Coba dua kali Capres dan satu Wapres Jadi 15 tahun tiga periode kan Ada titik jenuh juga bagi masyarakat Kata Ujang saat dibungi Jumat 8 April 2022 Selanjutnya Ujang menduga Banyak pendukung Prabowo yang kecewa Dengan output Pilpres 2019 Setelah bersaing panas dalam Pilpres Gerindra justru bergabung ke parpol koalisi Jokowi Bahkan Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju Bisa jadi ada kekecewaan dari pendukungnya Terkait Pilpres 2019 Kita tahu banyak pendukung yang ingin beliau Di luar kekuasaan Jadi oposisi saja Tapi faktanya gabung Jokowi Lawan politiknya di 2019 Terang Ujang Komarudin Terakhir Ujang menyoloti Prabowo Jarang terjun langsung ke masyarakat Lain dengan Anis Baswedan Atau Ganjar Pranowo yang kerap melusukan Dan menyapa warga Prabowo dari dulu hingga saat ini Enggak pernah jalan Enggak pernah menyapa publik Enggak pernah menatap rakyat Tidak bersentuhan dengan grassroots Papar Ujang Jadi paling tidak tiga faktor itulah Yang buat Prabowo cenderung stagnan Dan menurun Dalam survei simulasi semi terbuka Yang dilakukan SMRC pada 13-20 Maret 2022 Ganjar mendapat dukungan 18,1% Seimbang dengan Prabowo 17,6% Sementara Anis Baswedan Mendapat dukungan 14,4% Nama-nama lain Mendapat dukungan di bawah 4% Dan yang belum tahu 13,7% Dalam setahun terakhir Dukungan kepada Ganjar Pranowo Naik dari 8,8% pada Maret 2021 Menjadi 18,1% pada Maret 2022 Ungkap Direktur SMRC Sirojudin Abbas Dalam merilis survei Kamis 7 April 2022 Meski masih berada di peringkat ketiga Namun dari hasil survei Anis cenderung menguat Di periode survei sebelumnya Mendapat 11,2% Dukungan dan kini menjadi 14,4% Sementara Prabowo cenderung Melemah dari 20% menjadi 17,6% Melemahnya elektabilitas Prabowo Dalam setahun terakhir juga terlihat Dari survei indikator politik Hingga carta politika Itu teman-teman Gambaran terkait elektabilitas Pak Prabowo Subianto Yang terus mengalami penurunan Nah Apa yang dilakukan oleh beberapa Lembaga survei itu Menunjukkan memang Tren Pak Prabowo ini mengalami penurunan Di antaranya sebabnya ya Karena masyarakat sudah jenuh Kepada Pak Prabowo Tiga kali pilpres Tiga kali itulah Pak Prabowo kalah Ini kan menjadi catatan tersendiri teman-teman Apakah Pak Prabowo masih mau maju di 2024 Apakah harus mengoleksi Empat kekalan pilpres Ini sangat disayangkan teman-teman Lebih baik Pak Prabowo ini menyerahkan Kepada yang lebih muda Yang lebih energi Untuk bisa membangun Indonesia Menjadi lebih baik Nah Kalau masyarakat sudah Tidak begitu mendukung Pak Prabowo Karena elektabilitasnya mulai menurun Sampai pada bulan ini teman-teman Ini tidak menutup kemungkinan Akan terus mengalami penurunan Dan Kita lihat teman-teman Elektabilitas Pak Anies terus mengalami kenaikan Walaupun hari ini masih 14,4% Karena sebelumnya masih 11 teman-teman 11 kemudian naik 14 Naik lagi Naik lagi Ini kan menjadi potensial Bagi Pak Anies Baswedan di 2024 Nah Dari analisa beberapa lembaga survei Pak Prabowo memang Ini tidak terjun ke masyarakat teman-teman Tidak menatap rakyat Tidak menyapa rakyat Karena Pak Prabowo disibukkan dengan tugas-tugas Sebagai Menteri Pertahanan Ini sangat berbeda dengan Pak Anies Baswedan Yang selalu bertemu dengan masyarakat Karena beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta Sangat terluasa untuk terjun ke masyarakat Beda dengan Pak Prabowo memang sulit teman-teman Karena tugas Pak Prabowo bukan itu Tugas Pak Prabowo mengurusi pertahanan negara Nah disamping itu teman-teman Publik atau pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 Kecewa dengan Pak Prabowo Sipianto Yang bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi Karena banyak pendukung Pak Prabowo Yang itu berjuang kemarin di 2019 Itu luar biasa all out teman-teman Ada yang nyumbang uang Tenaga, waktu Kemudian pikiran Tercurahkan untuk Kemenangan Pak Prabowo Sipianto Nah kemudian pada titik finalnya Ketika semua sudah selesai berjuang Untuk kemenangan Pak Prabowo Namun pada akhirnya KPU menetapkan Pak Jokowi yang menang Nah dengan kekalan Pak Prabowo itu teman-teman Diharapkan Pak Prabowo ini berada di oposisi Tetapi Pak Prabowo berkata lain bahwa Dia ingin berkontribusi Untuk bangsa dan negara lewat Masuk pemerintahan Pak Jokowi Ini yang membuat Para pendukung Pak Prabowo kecewa Karena pendukung Pak Prabowo tetap menginginkan Pak Prabowo berada di luar pemerintahan Karena dulu sembuhiannya adalah tetap bersama rakyat Tetapi nyatanya Pak Prabowo memilih Untuk berkabung dengan pemerintahan Jokowi Inilah yang membuat kecewa Jadi itu teman-teman Terkait Erektabilitas Pak Prabowo Sipianto Yang mengalami penurunan Dan diharapkan tentu saja teman-teman Pak Prabowo ini Menyerahkan Calon presidennya itu kepada Yang lebih muda Karena kedekatan Pak Anies dan Pak Prabowo Sebenarnya cukup dekat teman-teman Karena dulu Ketika Pak Anies maju di Belkara DKI ini Didukung oleh Pak Prabowo Sipianto Jadi cukup dekat Cukup memahami Antara dua tokoh ini Sehingga Diharapkan Pak Prabowo ini Menyerahkan Pencalonan presiden Kepada Pak Anies Baswedan Itu diharapkan teman-teman Tetapi mungkin beda lagi Dengan cara Pandang Pak Prabowo Sipianto Mungkin Dengan didukung kader Beliau akan maju di 2024 Yang akan datang Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh